Intro Pemirsa dalam operasi sikat jaran Candi 2023, jajaran Polres Klaten menangkap para pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Klaten dalam kurun waktu 14 hari. Sebanyak 8 tersangka dan 8 barang bukti berhasil diamankan. Operasi sikat jaran Candi Polres Klaten 2023 berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Sebanyak 8 tersangka berhasil diamankan. Tidak hanya itu, sebanyak 8 unit sepeda motor disita sebagai barang bukti. Lekap Polres Klaten, Komisaris Polisi Tri Wahyuni mengatakan semua kasus curanmor ini terjadi di wilayah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Kebanyakan dalam kasus ini, pemilik sepeda motor meninggalkan kuncinya di sepeda motor lalu dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mencuri sepeda motor tersebut. CCTV sangat membantu Polri dalam setiap menganalisa dan mengejar pelaku pencurian. KBO Satreskrim Polres Klaten, Ibtu Umar Mustafa menyampaikan bahwa para tersangka ditangkap selama operasi sikat jaran Candi pada tanggal 18 Agustus hingga 6 September 2023. Para tersangka melakukan pencurian sepeda motor di rumah korban atau di pasar. Sementara itu, WK Polres Klaten, Komisaris Polisi Tri Wahyuni mengimbau kepada masyarakat untuk tidak meninggalkan kunci yang masih menempel di kendaraan. Tim Humas, Polres Klaten, Polda, Jawa Tengah melaporkan untuk Poli TV. Presisi utama segera kembali sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.